Batik-batik ini jago batik tulis. Nah ini bahannya ATBN. Harganya berapa itu? Ini sekitar di atas 10 juta. Berapa tuh, Bu? Kasih tau dong. I love Indonesia! Ini ada tamu. Masya Allah. Siapa ini? Indonesia. Iya, Bu. Perkenalkan, Bu. Saya Eric Estrada dari I Love Indonesia. Inilah Mbak Tri, sang owner dari Batik Salma. Batik Salma sendiri berdiri sejak tahun 1998 silam yang mengawali dari menjahit dan mengembangkannya. Mbak Tri merupakan seorang lulusan desainer yang ingin mengembangkan batik cerbon kepada dunia. Oh, saya Mas Wan. Wan Tri. Wan Tri. Ya, mencanda-mencanda. Mbak Tri. Oh, ini luar biasa. Kalau boleh tahu membangun usaha batik ini dari tahun berapa? Iya. Kalau membangun usaha batik itu dari mulai saya masih belum menikah ya. Iya. Pada tahun 1998. Yang Eric lihat model-model batik di Salma ini gak cuma untuk orang tua aja, tapi anak muda juga. Tadi pelanggan-pelanggannya juga banyak, Mbak Tri. Iya, betul. Sejak ditetapkannya batik oleh UNESCO sebagai warisan. Betul. Budaya. Benda itu membuka wawasan kepada masyarakat dengan batik. Ini dari tadi membikin salah fokus untuk mata saya. Ini motifnya, ini kalau gak salah Mega Mendung bukan? Iya. Bener kan? Ini yang paling khas di sini. Jadi dulu, jangan-jangan cuma satu. Yang hafal cuma satu motif, cuma Mega Mendung aja ya? Emang ada lagi? Ada dong, Mega Mendung itu salah satunya motif khas dari Cerbon. Oke. Tapi sebetulnya motif-motif khas Cerbon itu yang tradisionalnya kayak Raja Gwesi, Singa Barok. Nah itu. Oh iya. Yang di awal pertama kalinya. Tapi orang lebih mengenalnya hanya motif Mega Mendung. Oh Mega Mendung. Ini biasanya nih untuk sablon ini harganya paling 200 ribu ya? Bukan sablon dong. Ini apa ini? Ini batik tulis. Berapa harganya? Berapa ya? Ya kira-kira satu juta lebih lah. Eh kenapa itu? Satu juta. Untuk harga batik tulis harganya satu juta. Tapi balik lagi, kenapa harganya mahal? Karena emang... Sebanding. Sebanding batik tulis. Kalau boleh tahu ada lain gak batik tulis yang lain? Ini batik tulis semua. Ini batik tulis semua? Jadi yang di sini itu area batik tulis semuanya. Kita kelompokkan menjadi beberapa area. Karena apa? Kasian. Sama konsumen yang datang yang dia tidak paham tentang batik. Batik. Kadang kalau kita tidak menjelaskan kepada mereka. Nanti mereka itu suka gak ngerti. Gak ngerti. Oh gitu Indonesia Lovers. Jadi kalau main belanja di batik sama tenang aja. Ya karyawannya udah paham. Kasih edukasi sekalian ya. Betul. Justru edukasinya yang penting. Benar. Karena kan mereka itu hanya tahunya batik aja. Batik aja. Tapi mereka gak tahu ini batik apa yang dibeli. Apakah dia itu batik tulis, batik cap, atau batik printing? Eh boleh lihat dong. Boleh, boleh, boleh. Batik yang paling mahal dah. Silahkan, silahkan. Yang paling mahal. Yang paling mahal. Langsung. Yang paling mahal itu ada sampai di atas 10 juta ada. Wah. Itu sebelah mana Mbak Tri? Tadi kan denger 1,5 pingsan. Sekarang 10 juta gak pingsan. Satu? Saya yang ada ini. Coba. Ya 10 juta ada Mbak. Ada, ada. Coba langsung aja ya. Ini semua kan koleksi batik tulis ya. Tadi harganya sudah mulai dari harga yang ini. Nah ini juga batik-batik ini juga batik tulis. Nah ini bahannya ATBN. Harganya berapa itu? Ini sekitar di atas 10 juta. Berapa tuh Bu? Kasih tahu dong. Berapa nih? 12 juta cuma buat batik. Kenapa bisa mahal Mas Erick? Ya kan? Aduh ini kalau gak salah kok bahannya beda ya sama yang ini ya? Ya ini kartun. Makanya itu kita selalu mau edukasi kepada pembeli. Bukan hanya prosesnya tapi juga bahannya. Ini bahannya ATBM. Apa itu? Sutra. Sutra dibikin batik bisa sama Salma. Jadi dari sutra itu diambil benangnya. Ya. Kemudian ditenun. Ditenun. Kemudian jadilah selembar kain. Nah seperti ini. Ini sutra. Ini sutra. Ini sutra. Ini sutra. Jadi ini bahan dasar ini sebelum dibatik. Seperti ini Mas Erick. Oh. Seperti ini. Nah ini kenapa mahal lagi? Ini coba lihat bayangkan. Titik-titiknya banyak banget. Ini tuh. Uh. Titik-titiknya. Lebih detail ya. Lebih detail. Ya. Terus patiknya cantiknya yang nomor paling kecil sekali. Jadi kalau emang tidak bisa memakainya pemakaian cantiknya. Dia kalau misal dititikan ke kain itu pasti akan patah. Sering patah ujungnya. Uh. Makanya ini harganya 12 juta. Iya. Untuk proses pembuatan batik yang 12 juta ini butuh waktu berapa lama? Minimal. Minimal itu 3 bulan. Minimal 3 bulan. Makanya sebandingan dengan harganya kan. Ini paling mahal di sini? Ada lagi yang mahal. Mas. Jadi batik itu tergantung dari prosesnya mas. Dan bahannya. Ada. Ada katun-katun. Sebelah sana ya. Sebelah sana ya. Oh sebelah sana ya. Nah ini juga ada. Nah ini juga ada satu set tapi ini ada namanya saring bit. Saring bitan. Oh iya kapal. Kapal. Biasanya suami istri atau pasangan lah gitu ya. Kapal lah. Kapal. Gitu lah. Ini harganya berapa ini? Ini harganya hampir 20 juta. Hampir 20 juta. Ya. Gini Indonesia Lovers. Kenapa kita tampilkan batik-batik yang mahal? Karena apa? Biar ini salah satu edukasi. Jadi batik tuh nggak cuma ada harga yang 25 ribu. Ada juga yang 25 ribu, 30 ribu. Tapi batiknya tuh batik cap. Batik sabun. Bukan. Kalau 20 ribu, 30 ribu itu printing. 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 Bener. Cuman Eric mau ngepasin buat kantong Eric ini. Tapi ada gak ya? Karena Salma juga membuat kain batik yang nggak kalah bagusnya dan nggak kalah cantiknya. Tapi harganya itu bisa kejangkau. Itu batik. Paling 1 juta ya harganya? Nggak ada. Berapa? Iya. Nggak kalah cantik kan? Bagus banget kan? Kau lamuda nih bisa langsung belanja di batik Salman nih. Milih yang ini. Nah ini. Nggak kalah bagus ya. Bagus banget. Ini batik cap. Ya kan? Nah ini. Nah kalau sudah jadi baju. Tambah bagus lagi Mas Eric. Boleh Mbak Endang? Ambil ya. Selain batik dengan harga fantastis, di sini juga ada batik dengan harga yang merakyat. Dan tentunya tidak kalah cantik dan bagus kualitasnya. Nah ini dia. Ini dia. Yang tadi Mas Eric. Nah ini kan. Wow. Keren kan? Coba siapa sangka kainnya harganya Rp 175. Tapi kalau sudah jadi batik kita modifikasi. Jadi ini ya? Jadi bagus banget. Nah yang tadi. Ini buat cowoknya nih. Nah ini dia. Tuh kan. Ini juga. Makanya kan nggak batik banget. Kita motifnya juga kita modifikasi dengan modifikasi. Slim fit. Ada yang model slim fit. Betul gitu ya. Nah ini nih. Yang couple. Nah ini bahannya ini. Gantikan. Yaudah Mbak Tri. Oke. Sebagai owner Eric pilihin dengan budgetnya Eric. Kayaknya sesuai dengan kulit juga. Masih dengan kulit juga. Coba ya. Coba lihat. Pasti keren. Wih. Keren banget. Banget ini. Mbak Tri sebagai pengrajin batik, seniman batik, owner batik Salma. Terima kasih yang udah diajarkan. Proses dari pembuatan batik dari batik tulis, batik cap, batik sablon. Terima kasih ya. Setelah melihat bagaimana batik yang berdunia dan warisan dunia bangsa ini dibuat dengan tangan para seniman handal. Cirebon akan terus menampilkan hal spektakuler lainnya. Tuku batik. Yo batik Salma. Indonesia Lovers saksikan terus acara yang luar biasa. Yang I Love Indonesia hanya di GTV.